Intro Puluhan pelajar yang masih mengenakan berseragam sekolah SMA sederajat terjaring razia yang dilakukan oleh Sarpol PP, Kabupaten Tuban. Puluhan pelajar tersebut terjaring razia saat nongkrong di warung kopi atau kafe di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, serta di tempat fasilitas umum gedung olahraga Ranggajaya Anoraga Tuban. Alhasil puluhan pelajar yang terjaring razia itu langsung dikumpulkan untuk diberikan pembinaan serta sebagian dari mereka diberikan hukuman fisik, berupa push-up sebanyak 50 kali. Kepala Sarpol PP, Kabupaten Tuban, Heri Muharwanto, mengatakan dalam kegiatan razia ini kebanyakan para pelajar mengaku sudah pulang dari sekolah. Gendati begitu, hal itu tetap tidak baik apabila para pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah nongkrong di kafe-kafe. Untuk awal ini hanya diberikan hukuman fisik, namun jika nanti mereka terjaring razia lagi akan dipanggil kepala sekolahnya dan orang tuanya. Dia berharap para pelajar ini mematuhi protokol kesehatan sebab saat terjaring razia mereka kedapatan tidak jaga jarak serta tidak memakai masker. Heri juga menyarankan pada masa pandemi COVID-19 ini pelajar agar langsung pulang ke rumah masing-masing usai belajar tetap buka di sekolah. Yang kita tetapkan untuk siang ini adalah para pelajar, adik-adik, anak-anak yang menggunakan seragam atau pada jam-jam sekolah, atau mungkin sudah pulang sekolah, atau mungkin dalam saat istirahat sekolah, atau mungkin sedang menunggu masuk sekolah, dan sebagainya. Dan ini menggunakan atribut sekolah seragam di kafe-kafe. Ini tidak baik karena mereka adalah pelajar dan ini tempat yang untuk canggro seperti ini tidak cocok. Jadi sanksi untuk awal ini kita berikan hukuman fisik. Kita pusatkan tadi 50, nanti kalau kita ketemu lagi akan kita panggil gurunya, dan juga nanti terus bertambah-tambah dan nanti juga akan orang tuanya kita panggil. Alasannya apa? Mereka sudah pulang? Jadi tadi kebanyakan mereka menyampaikan sudah pulang, apa namanya, kegiatan tatap buka di sekolah dan untuk apa namanya, kumpul dengan teman-temannya di sini. Sasarannya selain kafe? Ya, jadi nanti selain kafe, juga apa namanya warung dan juga fasilitas umum. Nanti ini di fasilitas umum kita kontrol juga, kita awasi juga, kita tertibat juga. Dari Tupan Tim Liputan Blok Tupan TV, mengabarkan. Dari Tupan Tim Liputan Blok Tupan TV, mengabarkan.